Nah jadi setiap negara itu pasti mempunyai perbedaan persekolahan atau sebuah pendidikan gitu ya Yang mana ya bisa dikatakan satu tingkat lebih ada bedanya gitu ya Yang mana SMP dengan MTS di setiap negara itu pasti ada Dan ya bisa dikatakan MTS ini lebih mengarah ke agama keislaman gitu ya Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi bersama aku disini, Salam Nah sebagainya teman-teman aku se-Nusantara Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Marokis Siapapun kalian menonton video ini semoga halakan sehat dan baik-baik saja titiknya Dan terima kasih aku ucapkan sebuah jam bayangnya guys Sudah menonton dan mengklik video video aku dan menonton aku sampai sejauh ini Nah dan sudah sekitar 5 hari atau 4 hari kita gak ketemu Karena aku betul-betul sibuk banget dalam pekerjaan aku Dan aku gak bisa ya membagi waktu aku untuk membuat konten gitu ya Nah jadi di video kali ini kebetulan kemarin ada yang DM aku melalui Instagram Dia minta bang tolong ceritakan bagaimana perbedaan persekolahan Indonesia dan Malaysia gitu Nah dan disitu langsung dia mengirimkan aku sebuah link Setelah aku klik linknya itu ini aku lihat di upload Desember 2019 Nah disini seragam sekolah Malaysia dan Indonesia guys Dan ya kalau masalah pendidikan atau berbicara sekolah di setiap negara Itu pasti mempunyai perbedaan gitu ya di setiap negaranya gitu Bahkan di negeri sendiri aja bahkan ada perbedaan khas gitu ya Perbedaan bisa dikatakan satu tingkat lah agak sedikit beda gitu ya Yang mana di Indonesia itu ada sekolah SMP dan MTS gitu Itu ada perbedaan yang mana SMP ini lebih ya mengarah ke duniawi Tapi kalau di MTS itu lebih mengarah ke Islamian guys Itu belajar tentang pikir Al-Quran dan Al-Quran hadis dan lain sebagainya gitu ya Nah jadi di video kali ini adalah sebuah kiriman link tadi So jadi aku juga merasa penasaran belum ada nonton video ini sama sekali Dan aku juga gak tau kalau ada yang react atau enggak Dan juga aku gak tau banyak peminatnya atau enggak ini videonya ya Oke seragam sekolah Malaysia dan Indonesia nih geng Oke jadi coba kita lihat dulu ya Sekolah rendah kebangsaan Malaysia Pelajar sekolah rendah berumur diantara 7 hingga 12 tahun Oke tunggu sebentar nah disini agak sedikit unik nih menurut aku ya Karena ada pelajar laki-laki yang memakai kopiah ya Kopiah untuk yang biasa digunakan untuk sholat betul gak sih Nah di Indonesia juga ada yang mana sekolah SMP dengan sekolah MTS ini MTS itu kebanyakan orang yang memakai kopiah gitu ya Karena MTS di Indonesia itu lebih mengarah untuk agama Islam gitu Daripada SMPnya gitu Yang mana SMP dengan MTS itu tidak ada perbedaan umur tahun gitu ya Sama-sama persekolahan diantara kelas 9 dan 10 gitu Tapi lebih mengarah MTSnya itu ke agama gitu geng ya Daripada SMPnya gitu oke Pelajar oke Nah oke tunggu sebentar disini Itu pelajar perempuan berbaju kurung putih berkain biru gelap Menandakan pelajar lelaki berkain meja putih dan berseluar biru gelap ya Disini aku melihat ini fotonya itu di sekolah di negara Malaysia itu Laki-laki dan wanita itu betul-betul dicampur ya pelajarannya Cara belajarnya gitu ya Atau ini memang hanya sekedar perkumpulan Di Indonesia ya memang betul sih itu dikumpulkan ya Sama satu kelas itu satu ruangan itu Laki-laki dan perempuan itu disamakan Tapi akan tetapi ya akan tetapi Di sebelah kanan adalah kursi laki-laki Dan sebelah kirinya adalah kursi bagian perempuan gitu Tidak dicampur gitu ya Tapi di foto ini kok dicampur ya wanita dengan laki-lakinya ya Atau mungkin ini ada perkumpulan di aula kali ya Oke jadi coba kita lihat lagi Sekolah Dasar Nah ini SD ya sekolah dasar Ya ini di Indonesia Oke tunggu sebentar Nah disini teman-teman bisa lihat kan Itu pelajar perempuan Bagi pelajar perempuan mereka mengenakan kemeja putih Beserta kain merah Itu yang pakai rok ya Ada sebagian pendek sih ada sebagian pendek Dan ada pula yang panjang gitu Jadi di Indonesia itu beragam-ragam sih ya Ada versi rok pendek Dan begitu pula laki-lakinya gitu ya Ada versi celana panjang Dan ada pula celana yang pendek gitu geng Oke Nah ini kan Rok pendek Sekolah menengah kebangsaan Malaysia Oke tunggu sebentar Nah disini itu kok ada yang buka jilbab Ada yang memakai jilbab Jilbab ya Nah pelajar sekolah menengah berumur diantara 13 hingga 17 tahun geng Ini mungkin kemungkinan yang tidak pakai jilbab ini Kemungkinan orang non muslim ya Dan yang memakai jilbab ini adalah orang Ya Islam gitu Orang muslim gitu ya Dan begitu pula di Indonesia geng Tidak ada ubahnya Hampir 11-12 gitu ya Indonesia dan Malaysia gitu Nah ini dia nih yang mana persekolah itu dicampur adukan non muslim dengan muslim gitu ya Mereka tidak memakai jilbab mungkin ya menghargai aja gitu ya Dan yang memakai jilbabnya juga gitu Tapi di Indonesia juga ada Di Indonesia juga ada sih memang Yang mana bercampuran non muslim dengan muslim gitu sekolahnya gitu Tapi itu betul-betul sangat jarang sekali ditemui guys Ya gimana ya Yang non muslim itu lebih mengarah Mereka lebih memilih sekolah mereka pribadi gitu ya Lebih mengarah ke sekolah mereka gitu Sangat jarang sekali kita temui bahwa saya dan muslim itu Bercampur sekolah dengan ya orang muslim gitu ya Adanya ada sih tapi jarang gitu Pelajar sekolah menengah berumur diantara 13 hingga 17 tahun Oke tunggu sebentar nah disini Pelajar bukan islam pula diberi pilihan untuk mengenakan pinofir biru beserta kemeja putih Oke ini non muslim ya Oke Pelajar lelaki pula mengenakan kemeja putih Oke Sekolah menengah pertama di Indonesia Nah ini kan ada putih abu-abunya juga kan Nah Pelajar perempuan mengenakan kemeja putih berkain biru Ya kan 11-12 dengan ninde apa Nah ini nih tunggu sebentar Nah disini nih coba kalian lihat nih Pelajar laki-lakinya memakai cana pendek ya kan Dan wanitanya ada yang memakai hijab dan ada juga yang tidak Nah ini yang saya katakan tadi yang mana Indonesia juga ada bercampuran gitu ya Yang mana muslim dengan yang tidak muslim juga gitu Tapi itu sangat jarang geng kita temui di Indonesia gitu ya Mereka lebih mengarah ke pendidikan persekolahan mereka masing-masing gitu Gimana ya ke persekolahan yang tidak bersangkut pautan dengan islam gitu geng Nah ini nih yang saya katakan tadi nih Di SMP kan yang pakai kopiah itu kan Nah Oke sekolah menengah atas Indonesia Nah Ini kan Oke tunggu sebentar nah disini Umur bagi pelajar SMA ialah 16 hingga 18 tahun Nah disini nih ada yang tidak pakai jilbab juga kan Tapi yang aku salut ya kan yang aku salut itu di Indonesia Ini disini tidak ada maksud untuk ya merendem ataupun melain ya lain pikiran gitu ya Disini kita hanya berbagi informasi dan ilmu gitu Di Indonesia itu kebanyakan sih memang ya non muslim juga ada yang Ya gimana ya yang muslim juga ada sih ya Memakai hijab gitu kan memakai hijab dan menutup auratnya gitu Tapi itu lah Tapi kalau udah di sekolah itu Ininya dada itu di depan-depanin gitu ya Ya pinggulnya itu di pinggul-pinggulin gini Itu apa gitu kan Sama aja gitu kan Sama aja bohongnya gitu Oke kita lihat lagi Oke pelajar perempuan memakai baju kemeja putih Oke Ini nih Manakala bagi pelajar lagi mereka mengenakan Oke 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 nah jadi video sudah selesai Ya yang mana Indonesia dan Malaysia ini 11-12 ya Yang mana perbedanya itu sangat tipis-tipis Beda-beda tipis gitu Di Indonesia juga ada percampuran non muslim dengan muslim Dan begitu pula di Malaysia gitu ya Akan tetapi di video ini tidak ada digambarkan seragam coklat gitu ya Itu seragam gimana ya Yang dipakai di Indonesia itu setiap hari Jumat dan hari Sabtu ya Itu pramuka geng Kalian bisa melihat ini Nah dan itu seragamnya dipakai setiap hari Jumat dan hari Sabtu Itu pendidikannya atau ajarannya itu Lebih mengarah untuk Ya kemiliteran gitu ya Dunia militer gitu Kalian juga bisa melihat ini Nah jadi itu betul-betul diajarkan di setiap hari Jumat dan hari Sabtu Biasanya dari Senin sampai hari Sabtu itu ada satu hari yang khusus diajarkan Yaitu pramuka dan juga olahraga gitu geng Apakah di negara Malaysia itu juga ada So jadi bagi kalian yang tahu silahkan komentar di bawah Karena di video ini tidak ada yang digambarkan memakai baju seragam pramuka ya Baik dari Indonesia maupun dari negara Malaysia gitu Tapi di Indonesia itu memang ada ya Setiap hari Jumat itu memakai Jumat dan Sabtu itu memakai baju pramuka Jadi arahnya itu Pelajarnya itu lebih mengarah untuk dunia militer gitu ya So jadi bagaimanapun tanggapan kita tentang video ini Silahkan komentar di bawah Dan iya saya Salan Sampai disini video ini Biaran kurang salah minta maaf Jadi jika ada perkataan salah yang salah Mohon luruskan di dalam komentar Saya Salan Mohon pamit Thanks for waiting Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye 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 bye